Halo selamat malam, jumpa lagi bersama saya di channel musik, pesta dan brev flores sangat bahagia teman-teman topik malam ini saya ingin membahas tentang sikap positif sikap positif adalah sikap yang sangat diperlukan apabila kita berhadapan atau berkomunikasi di dunia khususnya di dunia online kenapa sikap positif ini sangat penting karena kita akan berhadapan dengan perbedaan pandangan nah sikap positif artinya sikap cara kita menanggapi sesuatu dengan baik oh iya teman-teman di dunia online kita berhadapan dengan kontroversi apabila sesuatu masalah terjadi atau ada berita yang menurut kita tidak sesuai atau tidak berkenan pasti kita akan meri respons terhadap berita tersebut dengan berbagai tanggapan nasib banyak kesalahan-kesalahan yang sangat umum dan akan fatal ya karena kita menyikapinya dengan salah atau bersikap negatif kenapa hal tersebut dilakukan karena sebagai manusia insan kita melakukan pilihan atau menyikapi atau menerima putusan itu dengan tidak baik sehingga kita terkadang ketika seseorang mempostingkan berita atau mengupdate status akan cenderung kita menanggapinya dengan kata-kata yang tidak sopan seperti maki, cacian dan hal ini tentu menjadi sumber dari pemicu satu masalah apabila terjadi diskusi-diskusi di dunia online banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat di grup-grup besar baik itu di facebook atau di dalam posting dan posting di snake video ataupun di beberapa platform lain kontroversi ini disebabkan karena ketidakmampuan manusia seseorang mengontrol diri ya jadi sebenarnya tidak ada orang di dunia ini berdasarkan literasi berdasarkan pengalaman dan berdasarkan ilmu yang pernah saya pelajari bahwa sebenarnya tidak ada orang yang membuat orang lain itu marah tapi karena kita memilih untuk marah nah untuk itu teman-teman ketika kita memilih untuk marah karena kita salah menanggapi berarti kita memilih itu dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi itu nah untuk itu teman-teman seseorang di dunia ini itu berdasarkan literasi bahwa seseorang menginginkan satu tujuan yang baik baik itu dalam hidup berbagai negara hidup bermasyarakat hidup berkeluarga dan namun kenapa terjadi kegagalan terjadi kriminalis karena situasi karena sikap sikap ini yang menyebabkan seseorang ini menanggapi yang salah ketika seseorang menanggapi dalam hal-hal yang negatif atau menanggapi dengan cara yang salah akan berakibat fatal misalnya nih teman-teman ketika ada postingan tersebut menurut dia tidak sesuai tapi dia menanggapi dengan cacian sebenarnya awalnya dia menanggapi saja dengan baik tapi karena menambah embel-embel cacian berakibat fatal nah disini karena orang tersebut menanggapi dengan cara yang salah karena dia menggunakan kata-kata kasar nah jika hal tersebut dilakukan berarti orang tersebut dia gagal ya dia tidak mampu mengontrol dirinya untuk itu ketika kita hidup dalam dunia maya atau di dunia online sikap positif harus kita bawa karena kita akan berhadapan dengan beraneka macam argumen beraneka opini dengan bervariasi penilaian dari berbagai macam pihak salah satu cara yang mampu mengendalikan diri kita yaitu hanyalah diri kita dengan sikap positif itu sikap positif adalah sikap menyikapi sesuatu dengan baik jadi ini yang sering terjadi baik itu di komunitas baik itu lingkungan masyarakat dalam krimis keluarga dalam hidupan berdiri negara sering terjadi demonstrasi sering terjadi apa namanya kontroversi karena ketidakmampuan karena mereka memiliki sikap negatif memilih melakukan sikap yang salah sementara dalam kehidupan bernegara kehidupan berkomunikasi kita harus memiliki kita memiliki motivasi untuk menjadi orang baik di dalam lingkungan hidup yaitu kita menjadi masyarakat yang baik kita tidak inginkan menjadi masyarakat jahat sehingga berakibat masuk penjara tetapi inilah berdasarkan literasi bahwa faktor yang menyebabkan kenapa seseorang itu gagal karena dia selalu gagal menghadapi segala mencobaan hidup karena dia gagal mengontrol dirinya karena dia gagal apa namanya menanggap sesuatu dengan baik jadi saya sangat yakin bahwa walaupun sesuatu tersebut menurut kita tidak sesuai dengan hati atau nurani kita kita menanggapi secara positif atau menanggapi dengan baik sehingga tidak berdapat apa-apa pada diri kita jika hal tersebut kita menanggapi dengan hal-hal yang negatif tentu akan berdapat meluas jadi itu saja teman-teman